Jadi apa yang bunda sangkakan kepada Allah tentang kehidupan ini, maka itu juga lah yang Allah sangkakan dalam kehidupan kita. Maka sikap pertamanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak tapi jawabnya kurang semangat ini. Ustaz doakan yang jawab salam panjang umurnya. Sehat walafiat. Yang lagi usaha makin maju usahanya. Yang bekerja naik jabatannya. Yang sedang punya masalah diangkat masalahnya. Yang belum sempat berangkat haji Allah panggil berangkat haji. Yang punya hutang lunas hutangnya. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat keluarganya? Sehat kantongnya? Agak beda barusan jawabannya sedikit ya. Masya Allah. Bunda, teteh, sayang. Senang gak ketemu pagi ini? Senang bisa ngaji pagi ini? Alhamdulillah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan di awal pertemuan ini kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puja untuk Allah dan segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Kenapa Ahilman? Karena pagi ini kita bisa bertemu hakikatnya sudah diatur dalam kudroh dan irodahnya Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi kalau dalam hidup kita sudah terbiasa untuk belajar mengikuti apa yang Allah mau, maka kita akan bisa menemukan kebahagiaan dalam hidup kita. Dan ini yang harus kita catat ya, kadang kebanyakan kalau kita yang ingin lebih banyak yang tidak terjadi daripada yang terjadi. Betul? Betul gak? Jadi kalau kita yang ingin, yang namanya manusia ingin itu, pasti terjadi atau belum tentu terjadi? Belum tentu terjadi. Tapi kalau Allah yang sudah ingin, kalau Allah yang sudah mau, pasti terjadi atau ada kemungkinan tidak terjadi? Al-Fatih. Setiap perkara, setiap urusan, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, tinggal Allah katakan apa? Kun paya kun, jadilah maka terjadilah. Pertemuan kita pagi ini bukan semata-mata maunya ahilman, bukan semata-mata maunya bunda, teteh, sayang. Tapi lebih dari itu, pertemuan kita hari ini sudah diinginkan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tolong catat baik-baik ini bunda. Kalau bunda sudah dimudahkan langkahnya, ini ya. Kalau bunda teteh sudah dimudahkan langkahnya untuk menuju jalan ketaatan kepada Allah. Misal, dengan datang ke majlis ilmu, datang ke majlis kajian, ke majlis taklim, maka tolong catat baik-baik. Berarti yang hadir pagi ini sedang diinginkan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana keterangannya Ustaz? Ada dalam hadis, riwayat Bukhari. Rasulullah s.a.w. bersabda. Man yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin. Terjemahkan atau jangan? Kok tadi ngangguk-ngangguk ini? Kayak ngerti gitu ya. Apa artinya? Man barang siapa? Kalau bunda menemukan dalam kalimat bahasa Arab, katanya man, maka artinya menunjuk kepada siapapun orang tanpa ada batasan. Jadi laki-laki atau perempuan. Orang beriman atau bukan orang beriman. Kemudian mohon izin, orang yang jauh ataupun yang dekat. Pokoknya semua man. Tentu di dalamnya apa? Yuridillahu yang diinginkan oleh Allah. Yang ingin siapa? Allah. Yang ingin siapa? Yang ingin siapa? Tadi kata Ahilman. Kalau manusia yang ingin lebih banyak yang tidak terjadi. Tapi kalau Allah yang ingin pasti? Barang siapa? Yang diinginkan oleh Allah. Bihi terhadap orang itu. Apa? Khairan dalam hidupnya. Perhatikan. Khairan, kebaikan dalam hidupnya. Kalau bunda menemukan kata khairan, maknanya dua. Satu, kebaikan di dunia. Dua, kebaikan di akhirat. Dan itu yang kita inginkan. Betul? Bunda dalam hidup ini kan mau bahagia dua-duanya. Betul? Mau bahagia di dunia atau tidak? Mau bahagia di akhirat? Dan itu yang kita minta kan? Kalau hasanahnya digabung, maka namanya khairan. Jadi kalau masing-masing namanya apa? Hasanah. Fit dunia, hasanah. Wafil akhiratih, hasanah. Kalau digabung jadi apa? Khairan. Jadi kalau bunda ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat. Coba Ahilman mau tanya. Bahagia dunia itu contohnya apa? Ini kayaknya wajah banyak masalah semua ya. Kok kayaknya diem gitu. Coba-coba Ah mau tanya. Yang disebut bunda tuh, dikatakan bahagia dunia tuh ketika apa? Ketika apa? Oke, sehat betul? Tapi ingat, sehatnya harus sehat wal afiat. Sehat apa? Apa A.A. bedanya antara sehat dengan sehat wal afiat beda? Kalau sehat itu menunjuk pada bagian tubuh yang sehat. Bunda punya mata bisa melihat, namanya apa? Sehat. Bunda punya lisan bisa bicara, namanya apa? Sehat. Punya tangan bisa menyentuh, namanya apa? Kaki bisa melangkah, namanya apa? Itu sehat. Tapi kalau wal afiat, ketika bagian tubuh yang sehat itu digunakan untuk bisa mendekat taat kepada Allah. Bunda punya mata bisa melihat, tapi dengan mata melihat yang baik-baik saja, namanya apa? Sehat wal afiat. Bunda punya lisan, dengan lisan bicara-bicara, dan bicara-bicara yang baik-baik saja. Ya? Gak gibah, gak fitnah, gak julid, gak nyinyir, gak iri sama orang. Berarti lisannya sehat wal. Punya kaki bisa melangkah, dan melangkahnya ke tempat yang baik-baik saja. Namanya apa? Sehat wal. Jelas tidak? Jadi kalau sekarang Ahilman tanya, fungsi mata untuk apa? Melihat yang apa? Ingat ya, bagi orang beriman, fungsi mata bukan hanya untuk melihat. Kalau hanya melihat, mohon izin. Binatang punya mata atau tidak? Bisa melihat atau tidak? Tapi orang beriman punya mata, matanya melihat yang baik-baik saja. Jadi kalau Bunda ditanya, apa fungsi mata? Melihat yang baik-baik saja. Berarti kalau mata ini diarahkan untuk melihat yang tidak baik, berarti di luar daripada fungsi yang diinginkan oleh Allah SWT. Karena Allah pasti ingin mata kita digunakan melihat yang baik. Betul gak? Makanya Ustadz, ini lihat Bunda semua. Masya Allah. Ya. Kalau dikasih nikmat, kalimat lisannya apa? Alhamdulillah. Lagi dikasih musibah, kalimat lisannya apa? Innalillah. Melihat yang mempesona, kalimatnya apa? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, kalimatnya apa? Subhanallah. Ketika berbuat salah, kalimatnya? Astagfirullah. Ketika berjanji? Insya Allah. Coba lebih keras. Ketika dikasih nikmat, kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah? Insya Allah. Melihat yang mempesona? Insya Allah. Melihat yang kurang baik? Subhanallah. Ketika berbuat salah? Assagfirullah. Ketika berjanji? Insya Allah. Lihat Ustadz Hilman? Assagfirullah. Kenapa ada yang bilang astagfirullah? Ada salah apa aku sama kalian? Jadi, sesuatu yang baik yang kemudian mengantarkan kebaikan di dalamnya. Betul? Nah, itu namanya khair kebaikan. Terus apa lagi? Yang namanya bahagia dunia apa lagi? Dapat apa? Punya apa? Punya apa? Punya keluarga. Keluarga yang apa? Oke, sebelum keluarga apa dulu yang paling deket deh? Masih tiba-tiba lahir anak. Punya apa dulu? Punya pasangan, betul? Punya suami. Oke, bunda mau punya suami kayak gimana? Kenapa kayak Pak Ustadz kok masih? Jawaban teh. Bunda, pengen punya suami yang seperti apa? Yang sole. Yang sole tuh yang seperti apa? Baik. Bunda, tolong catat ya. Bunda, minta punya suami yang pas. Yang apa? Atau yang cukup. Yang apa? Cukup. Bunda, jangan minta suami yang mohon izin. Ustadz, aku pengen punya suami yang soleh banget. Belum tentu bisa ngikutin. Betul gak? Betul. Bunda, aku mah Ustadz mau punya suami ganteng. Jangan. Yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya. Makanya Ah Hilman gak mau dibilang ganteng. Bilangnya manis. Karena yang ganteng belum tentu manis. Tapi yang manis? Ya, itulah kira-kira jawabannya. Yang pas aja. Pas gimana A-A-nya? Pas ditinggal gak bikin deg-degan. Bunda, kalau punya suami kayak gini deg-degan gak? Deg-degan punya suami kayak gini mah. Ya Allah, kemahanya. Nanti orang ada yang suka. Untungnya Ah Hilman mah. Yang suka nenek-nenek. Jadi rada aman istri saya. Alhamdulillah. Punya suami yang pas. Pas gimana? Pas dibawa kondangan gak malu-maluin. Karena ada loh suami istri yang kayak gitu. Ayah, ayah mah ulah turunnya. Emang kunahon? Ngisinkan. Malu-maluin. Jadi kadang-kadang jangan minta yang lebih. Minta yang pas aja. Betul? Punya pasangan yang pas. Pas mau diajak taat? Cocok. Pas mau diajak agak healing sedikit? Cocok. Mau refreshing? Cocok. Enak. Bunda punya suami yang serius terus. Bosen gak? Rumah seakan penjara. Cicing weh terus. Diam gitu. Aduh. Minyak sekir-kirting suami teh. Bisa weh susah. Betul gak? Tapi kalau terlalu bicara terus juga gak bagus. Yang pas aja. Betul? Pas ada uang. Bagi-bagi. Iya gak? Pas gak ada uang. Serunya Ari atuh. Jadi pas. Betul? Punya apa lagi? Tempat tinggal. Rumah. Rumah yang apa? Yang pas. Punya rumah yang luas dan lunas. Luas dan? Karena kalau luas belum lunas gimana? Riwetuk. Capek atau enggak? Pada akhirnya itulah kebahagiaan dunia. Tapi mohon maaf. Dunia ini sementara kan? Maka ditutup nanti kebahagiaannya apa? Akhirat. Ini penting catatan bagi kita semua. Bunda sayang. Jangan sibuk mencari kebahagiaan dunia semata. Karena kebahagiaan dunia itu hanya sementara. Tapi jadikan kebahagiaan dunia kita saat ini. Untuk menggapai kebahagiaan apa? Akhirat. Sekarang ustaz tanya. Kaya itu boleh apa enggak? Boleh. Tapi jadikan kaya kita sebagai jalan mendapatkan apa? Akhirat kita. Bunda punya suami ganteng. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi jadikan suami yang tampan itu sebagai jalan bunda mendapatkan akhirat. Betul? Bunda punya jabatan tinggi, kedudukan yang tinggi. Boleh atau tidak? Tapi jadikan jalan untuk mendapatkan akhirat kita. Makanya kurang tepat kalau ada yang bilang orang muslim enggak boleh kaya. Kurang tepat kalau kata Ahilman. Orang muslim harus kaya. Kenapa? Agar dia bisa memberi. Betul? Agar dia bisa beri infak. Betul? Agar dia bisa berbagi kepada orang lain. Betul? Agar dia bisa ngasih beasiswa. Betul? Penting. Ustadz, apakah Nabi kaya? Iya. Nabi itu kaya. Tapi cara hidupnya sederhana. Beda sama kita. Enggak kaya-kaya banget sih. Tapi gaya hidupnya. Itu yang kadang-kadang membuat hidup kita jadi sulit. Makanya mohon izin ya. Catat kalimat ini. Hidup ini mudah. Yang sulit pikiran kita. Hidup ini lapang. Yang sempit hati kita. Hidup ini murah. Yang mahal. Gengsi gaya hidup kita. Betul? Coba ulangi. Hidup ini mudah. Yang rumit pikiran kita. Hidup ini lapang. Yang sempit hati kita. Hidup ini murah. Yang mahal. Gengsi dan gaya hidup. Catat. Status hari kemis itu. Jelas? Maka kita pengen. Bahagia dunia. Bahagia. Apa cirinya? Lanjutkan hadisnya. Yufakkihu fiddin. Kalau bunda tetes sayang. Ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup. Apa ciri yang Allah berikan? Yufakkihu fiddin. Maka Allah. Akan tanamkan kepada dirinya. Apa? Pemahaman ilmu agamanya. Jadi kalau pagi ini. Kenapa aku yang kepilih kesini ya? Kenapa aku yang dilembutkan hatinya datang kesini? Jawabannya. Karena Allah pengen kita menjadi orang yang baik. Karena Allah pengen kita mendapatkan kebaikan. Dan inilah diantara bentuk kasih sayang Allah subhanahu. Apalagi ngaji kita hari ini berada diantara 10 hari pertama di bulan Jul hijab. Masya Allah. Apa kata Nabi? Tidak ada satu amal soleh pun yang dilakukan oleh seorang hamba. Lebih dicintai oleh Allah. Kecuali dilakukan diantara 10 hari pertama bulan Jul hijab. Jadi ngaji kita value-nya hari ini lebih besar dibanding hari-hari yang lain. Apalagi kalau ada diantara kita yang berpuasa. Allahu Akbar walillah ilham. Karena Nabi biasa untuk menunaikan puasa di 9 hari pertama bulan Jul hijab. Puncaknya kapan? Nanti tanggal 9 Jul hijab. Puasa Arofah. Bunda pesan dari Ahilman. Usahakan ya. Jangan sampai tinggalkan puasa Arofah nanti tanggal 9 Jul hijab. Ustadz tanggalnya yang mana? Ada asabah baliut iu teh. Ayinu iu, ayinu itu ulari wuh. Sok bunda, antegnya kemana? Kira-kira bunda netepnya kemana? Apa yang ikut tanggal 10 Jul hijab. Lebarannya berarti Arofahnya tanggal berapa? 9. Ya, 9 Juli. Kalau bunda ikutnya yang 9 Juli idul adahannya berarti Arofahnya kapan? 8 Juli. Dua-duanya insya Allah baik. Yang salah yang mana? Eta, lu te puasa. Nanya hee. Nanya hee. Jadi puasa Arofah tanggal sabaraha. Nanya, puasa ente. Tak, Eta, tak. Sok. Yang tanggal 8, jangan nyalain yang tanggal 9. Betul? Yang tanggal 9 Juli, jangan nyalain yang tanggal 8 Juli. Betul? Insya Allah dua-duanya, bak. Berarti kalau bunda yang Arofah tanggal 9, 8-nya mau puasa juga boleh. Puasa tarwiyah namanya. Jadi puasa tarwiyahnya tanggal 8 Juli, puasa Arofahnya tanggal 9 Juli. Idul adahnya tanggal 10 Juli. Kalau yang hari ini puasa, yang ambil lebarannya 9 Juli, berarti hari ini tarwiyah, besok Arofah. Nanti idul adahnya tanggal 9 Juli. Betul? Dua-duanya baik. Yang salah yang mana? Jelas? Apa pahala yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa Arofah? Masya Allah. Puasa Arofah bisa menghapuskan dosa selama dua tahun. Satu tahun dosa yang sebelumnya, satu tahun dosa yang setelahnya. Jelas? Tapi kan ahilman berarti kalau sudah puasa bisa bikin dosa diri atau isukan? Maksudnya bukan dihapuskan seperti itu. Tapi Allah akan jaga kita agar tidak berbuat dosa yang akan datang. Jelas? Kan ini dari wajahnya hampir sama semua ya. Wajah-wajah banyak dosa kelihatannya. Jangan tersinggung dah kenyataan. Ini mah betul apa enggak? Ahilman apalagi? Masya Allah banyak dosa kita ini. Makanya kalau ada kesempatan amal yang seakan-akan ringan maka ayo bunda hadirkan. Ya. Puasa di siang hari nanti menjelang maghrib pas puncak sorenya bunda jangan lupa doa. Karena di antara doa yang mustajab berada di hari Arofa. Insya. Jadi hari ini ngaji kita luar biasa punya pahala yang luar biasa. Yang belum berangkat haji Ustaz. Aku pengen berangkat haji Ustaz. Tapi hari ini tahun ini belum sempat. Ahilman doakan semoga kelak Allah panggil kita berangkat haji. Amin. Mau berangkat haji? Mau. Ingin berangkat haji? Insya. Insya. Labaik Allah Humma Labaik Labaik Al-Sharik Al-Kalab Al-Baik Innal Hamda Wa Nirmat Al-Aq Wal-Mulkala Syarikala Innal Hamda Wa Nirmatala Wal-Mulkala Syarikala Lebih keras. Labaik Al-Baik Labaik Kuma Labaik 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 Al-Aq Syarik Al-Kalab Al-Baik Innal Hamda Wa Nirmat Wa Nirmatala Wal-Mulkala Syarikala Innal Hamda Wa Nirmatala Wal-Mulkala Syarikala Mudah-mudahan Kita semua Bisa berangkat Haji Amin Allah takdirkan Kita bisa berangkat Haji Amin Sebelum kita wafat Allah panggil Kita berangkat Haji Amin Dan semoga Yang Allah izinkan Berangkat Haji tahun ini Semoga menjadi Haji yang Mabrur Amin Ya Rabbal Ustaz Kalau kita gak bisa Haji bagaimana Ya Bismillah Kurban Niatkan kurban Nanti di tanggal 10 Julhijjah 11, 12, 13 Julhijjah Niatkan kurban Tidak ada Satu amalan Yang lebih Dicintai oleh Allah di hari Raya Idul Adha Kecuali Berkurban Ustaz Kalau kurban Perasaan Boleh apa Enggak Manya Kurban Perasaan Wahe Ayo Kalau mau sapi Kan bisa patungan Barang-barang 7 orang Untuk satu sapi Boleh Atau enggak Satu kambing Boleh Niatkan ya Insya Bisa atau tidak Bisa Kenapa Ahilman Kadang Sesuatu itu Bukan karena Tidak mampu Tapi karena Tidak mau Bukan karena Tidak mampu Tapi karena Tidak Jadi semua Berawal dari Mau dulu Insya Allah Maaf Mudah-mudahan Ya Insya Allah Semua yang hadir Pagi ini Allah ampuni Dosa-dosanya Semua yang hadir Pagi ini Allah angkat Derajatnya Dan yang sedang Punya persoalan Semoga Allah Tunjukkan jalan keluar Terbaiknya Al-Fatihah Al-Fatihah Amin Ya Rabbul Alamin Bunda Bunda Teteh sayang Pagi ini kita belajar Apa tema kita Belajar Menerima Ketentuan Allah Baik Ahilman akan mulai Dari Pendahuluan Tentang bagaimana Cara kita Memahami Hidup ini Bunda sayang Hidup kita itu Yang namanya hidup Tidak akan bisa lepas Dari yang namanya Ujian Betul Kenapa Iya Karena hidup ini Tempatnya ujian Tempatnya apa Ujian Dan Allah Menghidupkan kita Kelak Allah Mematikan kita Itu pun juga Adalah ujian Dimana Keterangannya Nanti Bunda bisa buka Di Quran Surat Al-Muluk Ayat 2 Surat apa Ya Apa kata Allah A'udzubillahimmanasyaitanirrojim Alladhi Khalaqal Mauta Walhayata Liabaluwakum Ayyukum Ahsanu Amala Wahual Azizul Ghufur Dialah Allah Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Sebagai apa Liabaluwakum Sebagai Ujian Untuk Kamu Sekalian Apa yang Allah Uji Ayyukum Ahsanu Amala Siapa Yang Paling Baik Amalnya Jadi yang Allah Ingin Uji Itu Bukan Ujiannya Tapi yang Ingin Allah Uji Apa Sikap Kita Dalam Menghadapi Apa Ujian Betul Karena Seringkali Yang Membuat Kita Tidak Lulus Dari Ujian Bukan Karena Soal Tapi Karena Jawaban Betul Apa Betul Bunda Ikut Ujian Hasilnya Tidak Lulus Kira-kira Yang Salah Soalnya Atau Jawabannya Atau Yang Salah Gurunya Yang Salah Bukan Soal Apalagi Yang Salah Guru Tidak Mungkin Pasti Kalau Kita Tidak Lulus Yang Salah Apa Jawabannya Sama Ketika Kita Memahami Hidup Kalau Bunda Hidup Dikasih Ujian Dalam Hidup Maka Bunda Ketika Tidak Menemukan Kebaikan Dalam Hidup Itu Bukan Salah Ujian Tapi Salah Sikap Kita Dalam Menghadapi Apa Ujian Karena Allah Tidak Mungkin Salah Melakukan Ujian Kepada Kita Allah Tahu Bagaimana Hati Dan Bunda Bunda Kita Untuk Menerima Ujian Itu Hanya Yang Harus Bunda Tahu Ujian Dalam Hidup Dibagi Dua Dibagi Berapa Jadi Ujian Dalam Hidup Dibagi Dua Satu Ada Ujian Sesuatu Yang Membahagiakan Dalam Hidup Kita Itu Ujian Jadi Kalau Bahasa Ahilman Adalah Ujian Yang Sifatnya Kebaikan Dan Yang Kedua Ujian Juga Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Atau Yang Buruk Betul Ini Ujian Yang Digilirkan Digulirkan Dalam Kehidupan Kita Pasti Dimana Keterangannya Ustadz Nanti Bunda Buka Quran Surat Al-Anbiya Ayat 35 Al-Anbiya Surat Ke 21 Kalau Tidak Surat Ke 21 Ayat 35 Jadi Ujian Ada Berapa Satu Ujian Yang Apa Yang Baik Dua Ujian Yang Apa Ujian Yang Membahagiakan Ujian Yang Menyedihkan Ujian Yang Menyenangkan Ujian Yang Tidak Menyenangkan Itu Ujian Apa Kata Allah Kullu Nafsin Dha'iqatul Maut Wa Nablukum Bisharri Wal Khairi Fitnah Wa Ilayna Turja'un Al-Anbiya 35 Apa Kata Allah Setiap Yang Bernafas Setiap Yang Berjiwa Pasti Akan Bertemu Dengan Yang Namanya Kematian Ingat Bunda Hidup Di Dunia Ini Tidak Lama Sebentar Maka Pesan Ahilman Begini Seberat Apapun Ujian Yang Kita Dapatkan Hari Ini Jangan Terlalu Dalam Kita Untuk Merasakan Sakit Dengan Ujian Itu Kenapa Karena Tidak Lama Dunia Ini Sebentar Betul Dunia Ini Bukan Tempat Tinggal Kita Dunia Ini Tempat Meninggal Kita Hidup Bukan Untuk Hidup Tapi Hidup Untuk Yang Maha Hidup Mati Bukan Akhir Kehidupan Justru Mati Itu Awal Kehidupan Yang Sebenarnya Makanya Ustadz Ini Lihat Wajahnya Hampir Sama Semua Juga Wajah Wajah Camat Semua Apa Itu Camat Calon Mati Betul Cuma Kita Tidak Tau Siapa Yang Duluan Bisa Jadi Bunda Duluan Ahilman Belakangan Bisa Atau Di Balik Ahilman Belakangan Bunda Duluan Iya Jadi Yang Duluan Siapa Ah Ustadz Kan Masih Muda Masih Panjang Umurnya Kata Siapa Hari ini Banyak Yang Masih Muda Udah Wafat Banyak Sekarang Yang Masih Muda Udah Meninggal Bahkan Mohon Izin Potensi Anak Muda Meninggalnya Lebih Banyak Dibanding Orang Tua Kenapa Ustadz Coba Lihat Ustadz Belum Pernah Dengar Ada Nenek Kakek Meninggal Trek Terekan Motor Asa Nggak Ada Yang Trek Terekan Mati Biasanya Siapa Anak Muda Betul Ustadz Belum Pernah Dengar Ada Seorang Nenek Yang Loncat Dari Apartemen Tertinggi Karena Diputusin Kakeknya Asa Nggak Ada Yang Ada Siapa Anak Muda Betul Jadi Potensi Anak Muda Itu Lebih Besar Ya Nggak Karena Diputusin Ada Yang Guduh Diri Ada 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 Yang Pacarannya Berlebihan Keterlaluan Kemudian Dia Sakit Sampai Prustasi Stress Gantung Diri Mandi Sendiri Ngubur Sendiri Ada Itu Anak Muda Makanya Hati Hati Mati Nggak Ada Yang Tahu Maka Allah Ingatkan Kulun Napsin Da Ikotul Tapi Selama Engkau Hidup Sebelum Engkau Mati Engkau Akan Hidup Dan Selama Engkau Hidup Apa Yang Engkau Akan Dapatkan Kata Allah Dan Pasti Kami Akan Menguji Kamu Sekalian Dengan Apa Bishari Sesuatu Yang Buruk Wal Hayri Sesuatu Yang Baik Fitnah Sebagai Ujian Wa Ilayna Turjaun Dan Kepada Kamilah Engkau Dikembalikan Maksudnya Apa Kalau Kita Lagi Di Uji Belajarlah Mengembalikan Semuanya Kepada Siapa Itu Poin Jadi Kalau Bunda Terlalu Kenapa Aku Yang Di Uji Tuh Ingat Kenapa Aku Aku Punya Suami Yang Kok Kayak Begini Ya Ustadz Apa Tukar Sama Suaminya Cetuti Yang Solehnya Banget Banget Itu Kenapa Aku Tuh 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 Jadi Selama Bunda Hidup Selama Itulah Kita Akan Diuji Kalau Bunda Engga Mau Diuji Ngapain Betul Kenapa Ahilman Tegaskan Bab Ini Karena Mohon Izin Mohon Izin Mungkin Hari Ini Ada Yang Dikasih Kebahagiaan Bunda Jangan Anggap Itu Sebagai Hal-hal Biasa Itu Juga Ujian Betul Engga Ada Yang Diuji Dengan Harta Banyak Itu Ujian Ingat Setiap Nikmat Yang Tidak Menjadikan Kita Lebih Dekat Dengan Allah Dan Tidak Menjadikan Kita Makin Ingat Ke Allah Namanya Istidroj Apa Namanya Sesuatu Yang Kita Anggap Enak Senang Bahagia Menyenangkan Tapi Tidak Jadi Bikin Kita Lebih Dekat Ke Allah Namanya Apa Itu Istidroj Ahilman Istidroj Itu Sesuatu Yang Seakan Akan Allah Angkat Derajat Dengan Urusan Dunia Tapi Tidak Membuat Makin Dekat Ke Allah Sebenarnya Allah Sedang Jatuhkan Dirimu Dengan Apa Yang Apa Yang Terjadi Kalau Sudah Istidroj Ujungnya Kita Tertipu Dengan Dunia Yang Ada Pada Akhirnya Ketika Kita Kehilangannya Kita Akan Sakit Sesakit Sakit Betul Apa Enggak Makanya Catat Ini Jangan Terlalu Mencintai Sesuatu Berlebihan Siap Status Hari Jumat Ini Jangan Terlalu Mencintai Sesuatu Berlebihan Kenapa Karena Ketika Engkau Berlebihan Mencintainya Engkau Akan Dibuat Sakit Karena Cinta Yang Berlebihan Itu Saya ulangi Jangan Terlalu Berlebihan Mencintai Sesuatu Atau Seseorang Karena Ketika Engkau Terlalu Berlebihan Mencintainya Engkau Akan Dibuat Sakit Ketika Engkau Berlebihan Mencintai Daripada Apa Yang Kau Rasakan Jadi Belajar Lebih Apa Ya Biasa Aja Termasuk Kalau Dikasih Ujian Yang Buruk Pertanyaan Akhil Menurut Begini Bunda Kalau Dikasih Yang Enak Seneng Apa Engkak Bunda Kalau Dikasih Sesuatu Yang Bahagia Seneng Atau Engkak Seneng Tanpa Dimintapun Pasti Bunda Ridho Bener Engkak Tanpa Dimintapun Pasti Bunda Nerima Engkak Karena Seneng Sekarang Pertanyaannya Bisa Engkak Kita Itu Belajar Ridho Belajar Menerima Dengan Ketentuan Allah Walaupun Yang Datang Sesuatu Yang Buruk Ini Yang Kita Mau Pelajari Sekarang Karena Bunda Tahu Hidup Ini Pasti Ketemu Dua Ujian Baik Dan Buruk Berarti Sikap Kita Pun Juga Harus Sama Doh Iya Engkak Ketika Dikasih Kebaikan Terima Ketika Dikasih Keburukan Pun Kenapa Karena Dua Bunda Kenapa Bisa Nerima Yang Baik Baik Karena Bunda Faham Ini Dari Siapa Allah 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 Berarti Sama Ketika Bunda Mendapatkan Sesuatu Yang Buruk Pun Hakikatnya Dari Allah Walaupun Sebabnya Disebabkan Oleh Perbuatan Kita Ingat Ya Kalau Ada Yang Baik Semua Dikembalikan Kepada Siapa Allah Tapi Kalau Ada Yang Buruk Lihat Kedalam Diri Kita Karena Pasti Ada Kesalahan Kita Memang Allah Mengizinkan Untuk Kita Dan Apa-apa Yang Baik Untuk Datang Dari Siapa Allah Dan Apa-apa Yang Buruk Menimpamu Disebabkan Karena Perbuatan Dirimu Dan Allah Mengizinkannya Datang Kepada Berarti Ini Poinnya Poinnya Berarti Ahilman Kalau Kita Mau Bahagia Dengan Hidup Yang Ada Ujian Ujiannya Ada Dua Maka Apa Sikapnya Dalam Hidup Setidaknya Bunda Harus Pelajari Empat Sikap Berapa Dalam Hidup Nanti Insyaallah Tiap Bulan Kita Akan Bahas Kajian Ini Jadi Belajar Sikap Menata Hati Ketika Kita Menjalani Kehidupan Hari Ini Kita Belajar Bab Yang Tentang Ridho Dulu Menerima Apa Sikapnya Sikapnya Ikhlas Apa Namanya Apa Itu Ikhlas Ikhlas Itu Menyandarkan Setiap Urusan Hanya Kepada Allah Bukan Nerima Ikhlas Itu Menyandarkan Ketika Bunda Berharap Berharap Hanya Kepada Siapa Jadi Lebih Kepada Dari Kita Keluar Itu Ikhlas Bunda Beramal Harus Apa Beramalnya Bukan Karena Pujian Atau Penilaian Orang Lain Tapi Karena Siapa Maka Ingat Jangan Terlalu Berharap Kepada Manusia Berharap Kepada Manusia Itu Patah Hati Yang Disengaja Catat Status Sabtu Malam Minggu Itu Jangan Terlalu Berharap Kepada Manusia Berharap Kepada Manusia Itu Adalah Patah Hati Yang Disengaja Makin Berharap Makin Patah Hati Makin Berharap Makin Sakit Hati Betul Ikhlas Membersihkan Hati Untuk Menyandarkan Setiap Urusan Hanya Kepada Siapa Allah Yang Yang Kedua Sikap Sikap Syukur Apa Apa itu Syukur Apa itu Syukur Syukur itu Melapangkan Hati Untuk Berterima kasih Kepada Allah Atas Semua Yang Allah Beri Dalam Hidup Kita Jadi Lapang Hati Untuk Berterima kasih Kepada Siapa Allah Atas Setiap Yang Allah Berikan Kepada Kita Yang Ketiga Sabar Apa Apa itu Sabar Apa Sabar Sabar Apa Sabar Bunda Kata Brak Jekir Sabar Etama Sabar Etama Sebel Sabar Sabar itu Apa Sabar itu Menahan Diri Untuk Tidak Melakukan Sesuatu Yang Dibenci Oleh Allah Saya Ulangi Sabar Itu Menahan Diri Untuk Tidak Melakukan Sesuatu Yang Dibenci Bunda Ada yang Nyakitin Bisa Balas Bisa Balas Bisa Tapi Bunda Tahan Kenapa Kalau aku Membalas Kezoliman Dia Bedanya Dia Sama Aku Apa Justru Aku Memaafkan Kesalahannya Karena Ketika Allah Menakdirkan Ada orang Yang Menyakitiku Berarti Allah Sedang Menyiapkan Pahala Memaafkan Untukku Dan Aku Maafkan Kesalahan Dia Sabar Bunda Punya Suami Mohon Izin Bikin Salah Sama Kita Gimana Gimana Sabarnya Ah Ustaz Biarin Acap Gimana Allah Acap Mau Diambil Ambil Menggang Makanya Nanti Ingat Sering Ustaz Sampaikan Ada Terserah Ada Menyerah Ada Berserah Ada Apa Ada Terserah Ada Menyerah Ada Berserah Sama Atau Beda Dimana Bedanya Disitu Sama Atau Beda Dimana Bedanya Kalau Gak Tahu Langsung Aja Gitu Disitu Gitu Gak Gak Usah Gini Gak Asa Beda Gak 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 Gitu Apa Bedanya Puntan Kalau Terserah Tanpa Tujuan Kalau Terserah Tanpa Tujuan Ada Bahasa Gini Ah Udah Ustaz Ngalir Aja Kamana Ngalir Atau Aje Gitu Tanya Ustaz Hidup Aku Let It Flow Aja Ada Ada Bahasa Orang Cibu Burta Let It Flow Aja Kamana Flow Tanya Bunda Ada Masalah Sama Suami Ah Udah Ustaz Let It Flow Aja Aku Ada Usaha Cicing Kata Brak Jegir Itu Menyerah Suami Nyakitin Kita Boleh Harus Usaha Makanya AA Itu Paling Gemes Sama Orang Yang Bikin Status Akan Indah Pada Waktunya Ada Gak Kira Kira Disini Yang Begitu Ada Gak Kita Tekuna On Kadang 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 Suka Ada Timbul Pertanyaan Dan Kadang Kadang Sesuatu Kadang 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 Kalo Kita Sebel Sendiri Loh Mudah 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 Disini Gak Ada Ada Gini Status Teh Ups Laper Na On Si Eta Eta Naon Maksud Maksudnya Apa Hayok Dikirimkan Go Food Pengen Dikirimin Makanan Gitu Terus Ada Lagi Gini Status Teh Z Z Z Ngantuk Tinggal Sare Akunya Keren Naon Coba Dibikin Status Z Z Z Ngantuk Ayah Yang Lucu Begini Yang Lucu Ayah Lucu Gini Lucu Ya Lucu Gambarnya Hitam Hitam Di bawah Ada tulisan Buat Yang Ngerti Aja Hitam Terus Buat Yang Naon Maksudnya Coba Kita Teh Buntan Kalau Temen Kita Bikin Kayak Gitu Kita Penasaran Apa Enggak Penasaran Dong Kita Nanya Dong Kita BWA Dia Sis Kun Aon Sis Kenapa Iya Enggak Sih Terus Dia Bikin Status Yang Baru Kata Dia Makasih Buat Yang Perhatian Nama Aku Buat Apa Coba Kadang Ada Hari Sabtu Kan Weekend Bikin Status At Home Alone No Net Hayang Diajak Jalan Jalan Kadang Kadang Status Sok Macem Macem Insya Allah Disini Maha Gak Ada Insya Allah Ya Ama Bilang Yang Disana Yang Disini Insya Lo Enggak Enggak Apa Enggak Jauh Beda Gitu Saru Akan Indah Pada Waktunya Tapi Diam Terus Itu Namanya Menyerah Yang Bener Apa Berserah Apa Itu Berserah Berserah Itu Maksimalkan Usahanya Pastikan Tujuannya Langitkan Doanya Hasilnya Serahkan Kepada Siapa Ulangi Kalimat Ini Berserah Itu Maksimalkan Usahanya Tetapkan Tujuannya Langitkan Doanya Hasilnya Diserahkan Kepada Catat Status Hari Minggu Itu Jadi Ya Lihat Sabar Menahan Diri Untuk Tidak Melakukan Sesuatu Yang Dibenci Oleh Nah Sikap Nanti Yang Keempat Dirangkum Apa Namanya Yang Hari Ini Kita Bahas Namanya Ridho Apa Ridho Itu Menerima 123 Menerima 123 Oke Ini Sikap Pertamanya Bunda Nggak Mungkin Ikhlas Bunda Nggak Mungkin Syukur Bunda Nggak Mungkin Sabar Kalau Bunda Nggak Makanya Hari Ini Kita Belajar Ridho Kalau Waktunya Cukup Alhamdulillah Kalau Nggak Kita Bikin Nanti Episode Yang Kedua Sampai Jam Berapa Kajian Kita Hari Jam 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 Satu Sudah Berapa Banyak Ustadz Yang Meninggal Disini Disuruh Buna Nggak Bosen Ceramanya Nggak Capek Yang Capek Siapa Itu Faham Sampai Sini Jelas Tidak Jelas Tidak Oke Hidup Ini Banyak Apa Ujian Kalau Banyak Cucian Namanya Jemuran Laundry Hidup Ini Banyak Ujian Ujian Ada Berapa Ada Yang Baik Ada Yang Oke Sikap 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 Terangkum Sikap Apa Jadi Kalau Bunda Mau Bahagia Dalam Hidup Belajar Untuk Real Kalau Bunda Diuji Dengan Apapun Belajar Untuk Ridho Bahasa Indonesianya Yang Agak Mudah Menerima Jelas Oke Pertanyaannya Ustadz Gimana Caranya Kita Ridho Kadang-kadang Kita kan Suka Ngeluh Bunda Berharap Sesuatu Itu Begini Tapi Jadinya Begitu Bunda Berharap Yang Datang B Betul Pernah Gak Kayak Begitu Sering Sering Gak Oke Aku Anggap Dia Akan Jadi Rumah Ternyata Hanya Singgah Sakit Dimana Sakitnya Berharap Tentang Ini Tentang Itu Tapi Gak Jadi Gitu Nah Kadang-kadang Kadang-kadang Itu Yang Kemudian Datang Dalam Kehidupan Sikap Sikap Bunda Mendapatkan Apapun Dalam Hidup Belajar Sikap Pertamanya Ridho Menerima Ridho Menerima Terima Ketentuan Allah Gimana Caranya Bisa Nerima Satu Kata Kuncinya Hus Huznuzun Apa Kalau Bunda Mau Belajar Ridho Huznuzun Apa Itu Huznuzun Berprasangka Baik Kepada Siapa Allah Bunda Suuzun Sama Manusia Gak Boleh Apalagi Suuzun Sama Dan Allah Sampaikan Dalam Hadis Kursi Ana Indad Dhani Abdibi Sesungguhnya Aku Sesuai Prasangka Hambaku Jadi Apa Yang Bunda Sangkakan Kepada Allah Tentang Kehidupan Ini Maka Itu Juga Yang Allah Sangkakan Dalam Kehidupan Maka Sikap Pertamanya Apa Ana Indad Dhani Abdibi Sesungguhnya Aku Kata Allah Sesuai Prasangka Hambaku Berarti Gimana Ustaz Bunda Jangan Pernah Membenci Keadaan Jangan Pernah Membenci Ketentuan Bahkan Nauzubillah Jangan Sampai Membenci Allah Kadang-kadang Suka Kepleset Mungkin Kok Allah Tidak Adil Kok Allah Ngasih Aku Begini Sih Iklan Iklan Jadi Gak Boleh Kita Kemudian Membenci Keadaan Itu Kenapa Ustaz Karena Allah Tidak Mungkin Menakdirkan Sesuatu Kecuali Ada Kebaikan Di Dalam Itu Husnuzon Maka Gimana Caranya Biar Bisa Husnuzon Ini Ahilman Biar Bisa Ridho Pada Akhirnya Tolong Catat Ini Ada Empat Ayat Dalam Al-Quran Yang Harus Bunda Pahami Dan Yakini Yang Bisa Mengantarkan Kita Husnuzon Sehingga Bisa Menerima Ketentuan Allah Ada Berapa Empat Ayat Ayat Yang Pertama Surat Al-Baqarah Ayat 216 Apa Poinnya Yakin Bahwa Yang Allah Berikan Itu Yang Terbaik Surat Apa Al-Baqarah Ayat Berapa 216 Poinnya Yakin Apa Yang Allah Tentukan Dan Berikan Pasti Yang Ter Gimana Bunyi Ayatnya Coba Dibuka Ayat Masuk Kepertengahan Sampai Ujung Al-Baqarah 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 Allah 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 Lebih Kita Tidak Maka Jangan So Allah Maha Allah Lebih Kita Tidak Jangan So Status Hari Senin Itu Yakin Yakin Allah Berikan Itu Yang Ter Tidak Mungkin Ngasih Yang Tidak Baik Buat Kita Pasti Jadi Gimana Ustadz Iya Ketika Allah Tidak Menakdirkan Sesuatu Yang Kamu Minta Bukan Allah Membenci Tapi Allah Menyelamatkan Agar Kamu Tidak Mendapatkan Sesuatu Yang Tidak Baik Untuk Dirim Contoh Izin Ada Teman-teman Kita Yang Milenial Misalnya Pernah Dekat Dengan Seseorang Kemana-mana Barang Sebenar Tahun 8 Tahun Kemana-mana Tapi Gak Ada Angin Gak Ada Hujan Kemudian Dia Pergi Nenggalin Kita Sakit Atau Tidak Dimana Sakit Sakit Ustadz Sampai Aku Tahu Tidak Setelah Aku Pisah Sama Dia Aku Jadi Tidak Bisa Makan Apa Apa Emang Kenapa Karena Hampir Semua Menu Pernah Aku Makan Bersama Dengan Dirinya Lihat Nasi Inget Dia Lihat Goreng Ayam Inget Dia Lihat Kobokan Inget Dia Dan Makanya Pakai Tangan Waib Merunan Itate Sakit Ustadz Tahu Tidak Semenjak Aku Pisah Sama Dia Aku Jadi Tidak Tahu Arah Jalan Pulang Emang Kenapa Iya Ustadz Karena Hampir Semua Jalan Pernah Aku Tempu Bersama Dengan Dirinya Lebai Enggak Sih Disini Ada Yang Begitu Yang Mana Orang Ya Jadi Menih Oso Oh Oh Nah On Si Ingat Ya Kalau Orang Yang Ridho Apa Kalimatnya Oke Ahilman Makasih Ya Allah Itu Sengaja Memisahkan Ku Dengan Dirinya Karena Allah Sedang Menyiapkan Orang Lain Yang Bisa Membahagiakan Diriku Daripada Dia Yang Pergi Ninggalin Diriku Terus Terus Nanya Siapa Ahilman Teng Itu Bukan Rana Saya Betul Apa Enggak Bunda Bisnis Kemudian Rugi Ditipu Sama Temen Kita Dibawa Kabur Sakit Apa Enggak Kenapa Boleh Jadi Allah Menyelamatkan Kalau Kita Terus Kerjasama Sama Dia Terus Terus Boleh Jadi Sakitnya Nanti Awal Dia Sudah Nipu Apalagi Nanti Maka Allah Buka Dia Siapa Sebenarnya Di Awal Agar Bunda Buka Mata Dia Bukan Yang Terbaik Untuk Mu Dia Bukan Yang Terbaik Untuk Kita Jelas Jadi Kadang Hikmah Itu Datangnya Di Akhir Kalau Di Awal Namanya Pendaftaran Hikmah Itu Datangnya Kapan Kalau Di Awal Namanya Apa Registrasi Pendaftaran Jadi Sikap Awalnya Apa Ahilman Terima Dulu Ridho Dulu Yakin Yang Allah Beri Pasti Yang Ter Bahkan Kalaupun Kita Anggap Itu Enggak Baik Enggak Baik Enggak Baik Enggak Baik Kata Siapa Kata Dirimu Enggak Baik Mungkin Di Mata Allah Itu Ada Kebaikan Ibaratnya Begini Bunda Sayang Anak Kita Mau Main Pisau Bisa Nggak Kita Kasih Bisa Nggak Bisa Aja Betul Nggak Tapi Kita Enggak Ngasih Kenapa Coba Bukan Kita Enggak Mau Ngasih Tapi Kita Tahu Kalau Pisau Itu Dikasih Jadi Apa Nanti Membahayakan Untuk Dirinya Percis Kayak Begitu Bukan Allah Enggak Mau Ngasih Apa Yang Kamu Mau Tapi Allah Menyelamatkan Mu Dari Sesuatu Yang Enggak Baik Untuk Dirimu Jadi Lebih Ridho Gitu Lebih Nyerima Kalau Yang Allah Beri Pasti Pasti Yang Ter Makanya Allah Itu Seringnya Memberi Apa Yang Kita Butuhkan Bukan Apa Yang Kita Inginkan Memberi Apa Yang Kita Butuhkan Bukan Memberi Apa Yang Kita Kenapa Karena Yang Kita Ingin Belum Tentu Kita Butuhkan Tapi Yang Kita Butuhkan Allah Tahu Itu Yang Diinginkan Sebenarnya Jelas Maka Ayat Yang Pertama Surat Apa Al Baqarah Ayat 216 Yakin Yang Allah Beri Pasti Yang Ter Ridha Dua Surat Al Baqarah Ayat 286 Surat Apa Al Baqarah Ayat Berapa 286 Apa Ayatnya Jelas Tahu Ini Semua La Yukallifullahu Nafsan Illawusaha Lahak Makasabat Wa Alaiha Maktasabat Sampai Situ Dulu La yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak mungkin memberikan beban Melebihi batas kemampuan Berarti apa poinnya? Yakin bahwa yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan kita Yakin yang Allah beri disesuaikan dengan kemampuan Berarti mohon izin Kalau hari ini ada di antara bunda, teteh, sayang, ngerasa a'a Kenapa ya ujianku berat banget? Kenapa ya masalahku berat banget? Jawabannya Karena Allah tahu Hati dan pundakmu kuat untuk menerima ujian itu Kenapa enggak yang lain ustad? Kenapa enggak yang lain? Kenapa harus saya? Ya karena kamu mampu Karena kamu kuat Hilman Kenapa kamu harus anak yatim dari kecil Kenapa ayahmu meninggal di usia kamu masih kecil Kenapa kamu dikasih ibu yang sakit di usia tuanya Sehingga kamu harus berjuang dari kecil Dapat sekolah Harus nyari beasiswa Kenapa? Jawabannya karena Allah tahu Hilman kamu mampu Kadang kita enggak pernah tahu Apa yang sedang Allah rencanakan dalam hidup kita Tapi kita belajar untuk itu Bunda di rumah tangga Ustaz kenapa rumah tangga aku diuji ya? Kenapa rumah tangga aku dikasih masalah ya? Karena boleh jadi masalah itu untuk mendewasakan rumah tangga kita Atau mungkin yang kedua Catat ini ya Kalau Allah menguji kita Maka tujuannya ada dua Dengan izin Allah Ada berapa? Satu Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu Atau yang kedua Allah sedang akan mengangkat derajatmu Apa yang pertama? Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu Atau Allah sedang mengangkat Jadi bunda lebih ridho gitu loh Oh iya ya Allah Engkau kasih ujian ini ke aku Karena aku Sedang engkau inginkan kebaikan dalam hidup Maka jadi muhasabah diri bagi kita Dan kalau udah begitu Bunda akan yakin Masuk ayat ketiga Surat apa? Al-Insiroh ayat 5 dan 6 Surat apa? Al-Insiroh ayat 5 dan 6 Fa inna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Yakin Setelah kesulitan ada? Atau bersama kesulitan ada? Badai pasti Hujan pasti Berhenti Jodoh pasti Bertemu Kalau enggak di pelaminan Di pemakaman Minyak itu dimana Ini pepanginah paling didinya hungkul Badai pasti Hujan pasti Berhenti Jodoh pasti Bertemu Jadi gimana Ustaz? Hidup ini enggak akan sedih terus Hidup ini enggak akan gelap terus Betul? Malam itu gelap Betul? Tapi ketika malam mau nerima Takdirnya menjadi gelap Kemudian Allah datangkan bulan dan bintang Menerangi kegelapan itu Dan enggak lama Besoknya Allah ganti dengan adanya apa? Siang Siang panas Iya Tapi dia terima siang panas Gimana caranya? Kemudian Allah takdirkan ada Ada embun Ada angin Yang berhembus di siang hari Untuk menyejukkan panasnya siang Di siang hari itu Apa sikapnya? Ridho Nerima Maka Jangan pernah membenci keadaan Karena malam pun Tidak pernah membenci Takdirnya menjadi gelap Jangan pernah menghina keadaan Karena siang pun Tidak pernah menghina Dirinya menjadi panas Justru dia nerima keadaan itu Sehingga Allah berikan Banyak kebaikan dalam hidup Ridho Yang pertama surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 216 Yang kedua? Al-Baqarah ayat 286 Yang ketiga? Al-Insiroh ayat 5 dan 6 Terakhir ini kunci pada ujungnya Surat Ar-Raqdu ayat 28 Surat Ar-Raqdu ayat 28 Al-Ra'ah Al-Raqûr Al-Raqdan surat Al-Baqarah 216 Al-Raqdan surat Al-Baqarah pahami agar bisa rido dengan ketentuan Allah, apa kata Allah ala bizikrillahi tatma'innul qulu, ingatlah ketika engkau berzikir ingat ke Allah, hatimu akan terasa jadi poinnya, balikin semuanya kepada siapa, Allah jelas tidak kalau bunda lagi ada masalah lagi kondisinya lagi down lagi terjatuh ayo, mendekat ke Allah sikap yang terima maka perhatikan hadis Nabi ya, apa kata Nabi inna idhamal jazai ma'a idhamil balai sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian berarti makin berat ujiannya, makin besar pahalanya, apa yang Allah berikan wa'innallaha idha ahabba kauman iptalahum dan sesungguhnya Allah apabila Allah sedang mencintai kaumnya hambanya maka Allah akan apa iptalahum menguji hamba tersebut catat jadi kalau Allah lagi sayang sama kita Allah menguji kita bunda sayang kalau Allah lagi rindu sama kita maka Allah akan mencintai kita dengan cara apa ngasih musibah ngasih ujian karena disadari atau tidak bener gak kalau lagi ada masalah kita bisa lebih dekat sama Allah iya gak sih kalau bunda lagi ada masalah ngerasa mau dekat sama Allah betul? tarah tahajud jadi tahajud gak pernah tahajud tahajud ah pengen aku mau ngaji siapa pematerinya ustadi leman aduh cocok banget favorit aku pistan di tiktok datang ah pengen tenang ini kan wasilahnya gara-gara apa gara-gara ada masalah itu nikmat atau bukan rezeki atau bukan makanya sering ahilman bilang masalah itu singkatan masalah masa mengenal Allah catat status hari apa itu? selasa depan berarti ya masalah masa mengenal jadi kalau kita lagi dikasih ujian dikasih masalah harusnya ya Allah makasih engkau ingetin aku makasih engkau masih mencintaiku makasih engkau menyayangiku mungkin kalau engkau biarkan aku semakin tenggelam diriku dan semakin tenggelam jadi hanyut yang kita bisa balik lagi jadi Allah tenggelamkan kita tapi Allah ambil lagi diingetin dengan masalah eh hambaku bangun hambaku bukan disitu tempatmu aku uji dirimu diambil yang kita suka dunia diambil gitu loh ya gak harta diambil yang kita mau gak jadi nyesek sih iya tapi sikapnya ridho terima karena Allah kalau sedang mencintai seorang hamba maka Allah berikan ujian apa sikapnya catat ini barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah maka Allah ridho kepadanya dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah maka Allah benci kepadanya jadi kalau bunda bilang gini kenapa ya Allah kenapa 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 makin nanya kenapa makin gak ridho dan ketika bunda benci berarti disitulah ada kebencian Allah tapi kalau bunda ridho ya Allah hamba ridho ya Allah hamba ridho ya Allah gampang ustaz ngucapkan makanya belajar belajar menerima ketentuan Allah bunda pengen gak Allah ridho sama kita bunda pengen gak Allah ridho sama kita mau dapet ridho nya Allah belajar ridho sama Allah karena Allah akan ridho kalau kita ridho saya ulangi Allah akan ridho kalau kita ridho kan begitu ya ayatuhan nafsul mutma inna irji'i ilang bila robbiki rodiyatan lihat kembalilah kepadaku ke tempat yang akau yang engkau ridhoi dan mardiyah aku ridhoi jadi orang yang akan dapat ridho nya Allah berarti dia yang ridho sama siapa ridhoi radhi tubillah wabil islam wabimuhammadin nabiya itu ridho dengan ketentuan Allah ridho nabi muhammad taulat hidup kita ridho islam panduan agama kita jelas ridho dan yakin bunda gunakan empat ayat ini yakin yang diberi Allah pasti yang terbaik yakin Allah tidak mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan yakin setelah kesulitan ada kemudahan yakin hanya kembali kepada Allah membuat kita jadi tenang maka tolong catat ini ada satu doa ada satu doa agar bunda belajar untuk menerima ketentuan Allah ahilman sekali bunda sekali Allahumma yang keras Allahumma roddini biqodoika wa sabirni ala balaika wa auzi'ni syukroh ni'amaika ulangi ya ulangi ya pelan-pelan ya siapin kameranya kalau mau di save silahkan Allahumma roddini biqodoika wa sabirni ala balaika wa auzi'ni syukroh ni'amaika perhatikan terjemahannya Allahumma ya Allah roddini ridhokan aku biqodoika dengan semua ketentuan ketentuan wa sabirni dan sabarkan aku ala balaika atas ujian darimu wa auzi'ni dan berikanlah kepada aku syukroh kemampuan bersyukur ni'amaika atas semua nikmat darimu saya ulangi Allahumma ya Allah roddini ridhokan aku biqodoika dengan semua ketentuanmu wa sabirni dan sabarkan aku ala balaika atas semua ujian darimu wa auzi'ni dan berikan kepada aku syukroh kemampuan bersyukur ni'amaika atas semua nikmat darimu jelas bunda pelan-pelan baca doa itu agar kita bisa belajar menerima ketentuan Allah terus ahilman bedanya ridhok sama ikhlas apa bedanya kalau ridhok itu saat menerima ikhlas itu saat melepas saya ulangi ridhok saat menerima ikhlas saat melepas bunda mohon izin kehilangan orang yang kita cintai sikap pertamanya apa ridhok kemudian apa ikhlas gimana caranya ikhlas bagaimana belajar ikhlas apa itu ikhlas insya Allah kita akan bahas di episode yang akan datang insya Allah setiap awal bulan kalau tidak Rabu atau Kamis kita coba akan ketemu istiqamah di Masjid Darussalam Kota Wisata insya Allah ajak sahabat lain bunda yang lain tetah yang lain semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua hari ini jelas ilmunya ada manfaatnya bisa kita amalkan insya Allah semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua barangkali itu yang bisa disampaikan hari ini mohon maaf lahid dan batin dan kita langsung ada pertanyaan ya baik baik mohon izin ya Ustadz baca satu pertanyaan kemudian setelah itu kita nanti doa dan muhasabah Bismillah Ustadz Hilma maaf ingin sekali saya memahami maksud dari Allah benci dengan kita jika kita tidak ridho dengan ketentuannya pertanyaan saya kenapa Allah punya sifat membenci bukankah Allah maha baik bagus sekali pertanyaannya begini bunda sayang Allah itu punya beberapa nama dalam asma ul khusnah dan kalau bunda lihat hampir 70 atau 80 persen itu menunjukkan sifat maha baiknya Allah betul tapi juga ada sisai lainnya ya misalnya Allah yang apa maha memperingati Allah yang akan menyiksa ada tapi itu tertutup dengan maha kebaikan Allah poinnya bukan tentang kebenciannya tapi sebagai bentuk trigger atau peringatan yang Allah berikan kepada kita ketika kita tidak ridho dengan ketentuan Allah Allah hadirkan surga dan neraka sebenarnya Allah maunya kita kemana Allah maunya kita kemana ke surga tapi mungkin gak ada orang yang beramal sesuatu yang mengantarkan dia ke neraka ada kan tapi ingat maha besar ampunan Allah itu lebih luas sehingga kalau hari ini kita terjelembab pada perkara yang salah pada perbuatan yang salah jangan pernah putus asa dengan ketentuan Allah jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah karena selama engkau bertawbat minta ampun kepada Allah maka Allah akan apa akan mengampuni dosa-dosa kita betul apa enggak jadi maksudnya bukan membenci dalam artian benci selamanya tapi Allah memperingati kita karena ada sikap kita yang enggak baik makanya nanti contoh syukur kalau bersyukur apa pahalanya kalau tidak kan bisa saja nanya usad kok ada azabnya berarti Allah benci sama kita bukan itu sebagai trigger bagi kita jangan sampai kita masuk menjadi orang yang tidak sama jangan sampai kita masuk dari orang-orang yang tidak rido dengan ketentuan Allah khawatirnya Allah benci sama kita makanya ayo belajar yang hari ini pernah mohon izin ya pernah membenci keadaan pernah ngeluh pernah menyalahkan keadaan ya Allah kenapa aku nikah sama yang ini kenapa enggak yang dulu sama yang calon polisi itu ya Allah harusnya aku sama dia ya Allah kenapa hati-hati ya Nabi melarang kita mengatakan kalimat coba dulu coba dulu coba dulu enggak boleh Nabi Nabi memerintahkan untuk semua yang sudah terjadi katakanlah Qadarallah wa masya'afa'ala ahilman sekali bunda sekali Qadarallah sudah menjadi ketentuan Allah dan Allah berkehendak dengan ketentuan itu cukup kita gak akan bisa kembali ke masa lalu kita gak akan bisa kembali ke masa lalu kita hanya bisa melangkah kemana ke depan yang lalu biarlah masa lalu biarlah masa lalu cukup cukup ingat ya jangan gelisah dengan masa lalu siapin kameranya status hari Rabu ini takut lupa ini ya jangan gelisah dengan masa lalu jangan takut dengan masa depan nikmatilah hari ini karena Allah sedang berikan banyak nikmat hari ini saya ulangi jangan gelisah dengan masa lalu jangan takut dengan masa depan tapi bersyukurlah dengan nikmat hari ini karena kita sedang hidup di hari ini banyak orang yang masih mikirin yang lalu ingat ya banyak orang yang tidak bahagia kenapa karena dia hidup dengan masa lalunya oh kumahnya 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 kumah ustad nanti gimana ya hidup aku nanti belum tentu hidup bener gak yang lalu udah berlalu yang akan dekan belum tentu datang terus gimana nikmati maka mohon izin ya jangan mencari cinta yang jauh dari kita tapi cintailah orang yang mencintai kita hari ini jangan minta diulangi lagi kadang-kadang kadang-kadang kita ini mohon izin ya kadang banyak diantara kita yang lelah berlari mengejar cinta yang tak mencintai kita padahal ada orang yang hari ini mencintai kita tapi kita gak pernah lihat kalau dia mencintai kita maka ingat ya nah undai iya maka ingat ya bukan titik yang menjadikan tinta tapi tinta yang menjadikan titik bukan cantik yang menjadikan cinta tapi cinta yang menjadikan cantik jelas? bukan titik yang menjadikan tinta tapi tinta yang menjadikan titik bukan cantik yang menjadikan cinta tapi cinta yang menjadikan aku mencintaimu bukan karena sempurna dirimu tapi saat aku bisa menerima ketidaksempurnaan dirimu itu cinta namanya betul apa enggak berarti di rumah tangga juga harus ridho nerima apa nerima kelebihan pasangan alhamdulillah tapi di sisi lain nerima kekurangan pasangan karena cinta itu tidak harus mencari yang sempurna karena cinta sudah sempurna dengan definisinya sendiri jelas kalau bunda mencari cinta yang sempurna sampai hari kiamat kurang 2 hari juga gak akan ketemu jelas maka pulang dari sini bilang sama suami kita ayah aku mencintaimu karena ketidaksempurnaan dalam dirimu justru hadirnya aku melengkapi dirimu betul apa enggak kalau sayap kanan doang terbang apa enggak sayap butuh kanan dan kiri gak apa-apa suami kita kiri kita kanan kan gak enak kalau kita kiri suami kita kanan kita kiri justru karena sayapnya berbeda kita bisa terbang ke angkasa jangan cintai aku karena ada apanya tapi cintai aku karena apa adanya bunda tetes sayang terima kasih banyak untuk hari ini semoga semuanya sehat walafiat salam untuk keluarganya hati-hati di jalan dan semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua amin ya rabbal yang benar semua dari Allah yang salah dari ahilman yang banyak kesalahannya wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati